Terima kasih. Aku telah menculik anak ini, jadi datanglah ke pabrik batu bara dengan uang 500 ribu atau aku akan menghabisi anak ini. Salam dari si pelaku, John yang akan menjadi si Don. John sudah kelewatan, dia bahkan belum meninggalkan anak kecil ini. Aku harus membuat beberapa kesepakatan dengan John. John, aku akan menyanggupi apa permintaanmu, tapi berilah aku waktu dulu, mengerti? Nah, ini suratnya. Berikan pada si paman itu ya. Jangan takut padanya. Ingat itu. Terima kasih, paman. Hei, Motu. Kenapa tidak menungguku? Apa semua baik-baik saja? Begini, Patlu. Ada yang tidak beres. Begini. Motu, ketika anak itu sudah kemari, kenapa kau menyuruhnya untuk kembali? Astaga, tadi aku tidak memikirkan itu. Masalahnya John mengirimkan surat kepada aku, makanya tadi aku balas. Maaf, maaf. Baiklah, ayo kita ke pabrik batu bara dan mengurus si John. Paman Motu, tolong aku. Patlu, itu suara tangisan anak yang sama. Suaranya dari gedung itu. Ayo ke sana. Ya ampun. Ternyata suara tangisan anak itu berasal dari alat perekam ini. Pengalaman 20 tahun ku mengatakan kalau seseorang telah menipu kita. Kasih, Taran. Pengalamanmu selama 20 tahun itu sangat benar. John telah memanggil kalian semua di sini untuk memenjarakan kalian seumur hidup. Astaga, itu adalah John. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak mungkin anda bisa lolos dari tangkapan Cingu. Benar, Pak Cingu. Tangkap saja dia dan biarkan dia memakai seragam penjara yang ada di sana. Jangan lupa, Pak Cingu. Berikan juga pelajaran. Ya ampun, ya Tuhanku. John pasti akan sadar kalau sudah makan roti penjara. Ya, dia harus makan makanan penjara. Ingatlah, John. Apa kata pepatah? Apa yang kau tanam? Itu yang kau tuai. Kalian sangat tertarik untuk menangkapku. Sekarang kalian semua harus mengkhawatirkan hasilnya. Karena hasilnya sudah jelas. Keinginan kalian untuk menangkapku akan tetap menjadi api. Halo semuanya. Aku harap tidak ada masalah di sini ya. Pak Cingu, kau ingin membuatku mengaduk-aduk biji-bijian di penjara? Jadi aku menyimpan biji gandum baru untukmu. Kau harus mengiling biji-bijian itu di wadah dan kasih taram. Kau akan membuat roti dari tepung itu. Dokter Saga, kau sudah melakukan banyak eksperimen. Tapi di sini kau harus memotong sayuran. Yang terakhir, motu panu. Kau harus membuat seragam penjara untuk kalian semua. Dan itu harus bagus. Astaga, hanya hari ini yang bisa dilihat. Kami bermimpi untuk melihat Don menggiling biji-bijian. Dan sekarang kita yang harus menggiling biji-bijian. Astaga. Aku bersumpah demi pasienku. Aku hanya akan berubah menjadi seorang pasien. Dalam pengalamanku selama 20 tahun, aku tidak pernah membuat begitu banyak roti. Ayolah, Patru. Pikirkan sesuatu. Kalau seharian aku harus menjahit seperti ini, tanganku bisa sakit. Motu, lakukan sesuatu. Patru, aku tidak bisa melakukan sesuatu. Kalau keadaanku sedang lapar seperti ini. Aku ada ide. Motu, sebaiknya kau panggil penjual teh dan mintalah bantuan padanya. Baiklah, tunggu sebentar. Akan aku telpon. Halo? Halo semuanya. Tidak ada gunanya menggunakan telpon. Karena tidak ada jaringan di sini. Bayangkan kalau kalian bisa menelpon, apa yang akan terjadi nanti. Oh ya, aku lupa. Kalian di penjara ini akan ada kejutan. Karena kalian akan disedruk. Jangan coba-coba menghubungi siapapunya. Aku meringankan dana. Dokter Jatka, bisakah kau membuat hubungan singkat di sini dengan cara tertentu? Oh, kenapa tidak? Ini mudah untukku. Penjual teh, Tolong siapkan banyak samosa dan bawa ke pabrik batu bara. Jangan kembali sampai kita semuanya keluar. Baiklah, aku antar. Nomor satu, nomor dua. Cepat hubungkan gelombang listrik yang kedua. Nomor satu, nomor dua. Hentikan ya. Jangan sampai aroma samosa itu masuk ke dalam penjara. Dan mati. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.